selamat menikmati 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 akan ada perhitungan kita akan memasuki daru al-hisab negeri perhitungan perhitungan terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia sehingga seorang ketika melihat kematian menimpa saudaranya, menimpa orang yang dia kenal, dia tahu bahwa suatu saat kematian itu akan sampai kepadanya apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalannya yang dia lakukan di dunia ya, ini yang paling penting, sehingga dalam sebuah hadith Nabi SAW beliau mengatakan tidaklah kalian memperbanyak mengingat perkara yang akan menghancurkan seluruh kelezatan dan yang dimaksud adalah kematian karena dengan kita memperbanyak mengingat kematian maka seseorang lebih bersemangat untuk beramal salih yang seseorang semakin takut untuk berbuat maksiyah ini pelajaran yang pertama kemudian yang kedua kita mendoakan tentunya untuk saudara kita yang telah mendahului kita karena dengan meninggalnya dia berarti dia sudah terputus amalannya kita memperbanyak doa untuk beliau dengan ampunan dengan rahmat ini yang bermanfaat bagi beliau ada pun kesedihan yang berlarut-larut yang sampai ya menjadikan seseorang dekat kepada tidak rida dengan apa yang sudah Allah takdirkan sampai pada tingkat meratap tentunya ini justru tidak memberikan manfaat bahkan memberikan mudarat kepada orang yang ia melakukannya karena meratap di dalam islam ini adalah termasuk termasuk dosa besar karena itu adalah bagian dari tidak rida dengan takdir Allah dan meratap lain dengan menangis kalau menangis maka ini sudah menjadi tabiat manusia dia bersedih dan diungkapkan dengan tangisan ini tabiat manusia tapi kalau perkaranya sampai kepada memukul-mukul badan atau menyubek-nyubek baju atau memukul tembok dan seterusnya atau bergulingan yang niatnya adalah tidak rida dengan takdir Allah maka inilah dinamakan dengan meratap semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semuanya Wallahu ta'ala alam baik jazakumullah kharam atas nasihatnya dan pemirsa semoga apa yang baru saja kita simak bermanfaat untuk kita semuanya amin ya rabbal alamin kemudian pemirsa bagi anda yang ingin bertanya saya langsung kepada Ustaz silahkan menghubungi kami di 0331 544 6087 0331 544 6087 dan live interaktif pada malam hari ini dapat pula anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam asosiasi radio dan televisi islam indonesia atau artivisi diantaranya adalah radio binbas yogyakarta radio sahabat tegal radio mdfm probolingo radio hang fm batam radio amubah pangkal pinang radio sagu fm sumatera barat radio gemah fm bontang radio alhikmah banyuwangi radio tuah fm riau radio madinah caruban dan radio mas fm seragen baik pertanyaan pertama ustad dari hamba Allah di seragen ustad ya bismillah ustad ada pasangan suami istri yang dari awal pernikahan mereka berada dalam satu arilan tertentu kemudian seiring berjalannya waktu salah satu dari mereka mendapatkan hidayah sunnah nah dikarenakan sudah tidak lagi dalam satu arilan ini menurut kenyakinan dari aliran tersebut bahwa mereka harus berpisah atau bercerai karena sudah dianggap murtad dari islam karena terlepas dari bayat kepada imamnya bagaimana solusinya ustad apakah harus kembali ke aliran tersebut atau istiqomah di jalan ini ustad iya dua orang suami istri sebelumnya dalam satu aliran dimana aliran ini meyakini bahwa orang di luar alirannya itu adalah orang yang kafir kemudian Allah SWT memberikan karunia kepada salah satu diantara keduanya untuk mendapatkan hidayah kepada sunnah kepada manhad salaf sementara keyakinan di dalam aliran tersebut orang yang keluar dari aliran dia telah keluar dari agama islam bagaimana solusinya apakah dia terus istiqomah di atas sunnah atau kembali kepada aliran tersebut supaya tetap langgang hubungan kedua suami istri kita katakan bahwasannya untuk kembali kepada aliran tersebut makinnya adalah sesuatu yang diharamkan jelasnya ketika Allah SWT sudah memberikan hidayah kepada seseorang dan hidayah ini harganya mahal mahal tidak bisa diukur dengan harta dunia antum beli dengan harga sebesar apapun dari harta dunia maka ini tidak bisa untuk membeli hidayah Allah ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada seseorang yang harus kita syukuri ini adalah minnah anugerah yang besar dari Allah SWT hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dunia Allah SWT berikan kepada siapa saja bahkan orang kafir sekali pun diberikan oleh Allah tapi hidayah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai sehingga apabila seseorang sudah dikenalkan oleh Allah dimudahkan untuk mengenal sunnah Nabi SAW dinampakkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah tampak baginya bahwasannya aliran yang selama ini dia disitu adalah aliran yang sesat aliran yang menyesatkan maka seseorang diharuskan untuk bersyukur kepada Allah S.W.T kalau engkau bersyukur maka kami akan tambah kepada kalian nikmat tersebut bagaimana cara bersyukurnya bersyukurnya adalah istiqamah di atas hidayah ini dan jangan sekali-kali kita berpikir untuk kembali kepada aliran tersebut setelah Allah S.W.T memilih kita di antara sekian banyak manusia dengan hidayah ini kalau memang kita bisa mendakwai entah itu suami kita atau istri kita kita ajak mereka untuk kembali bersama kepada sunnah Nabi S.W.T maka itulah yang mendaknya kita lakukan kita ajak mereka dan kita lebih tahu tentang sifat yang dimiliki oleh pasangan kita kita ajak dengan lisan kita ataupun kita meminta orang lain juga untuk memberikan nasihat kalau dia mendapatkan hidayah dan mau kembali kepada sunnah seperti kita Alhamdulillah dan mungkin ini butuh waktu tidak bisa untuk menghilangkan subah 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 yang ada pada mereka dengan waktu yang sedikit ini mungkin perlu waktu yang cukup lama tapi kita bersabar kalau dia mendapatkan hidah Alhamdulillah kalau tidak maka jangan sekali-kali kita ada keinginan untuk kembali kepada aliran tersebut kalau memang perkaranya dia sudah menganggap kita orang yang sudah keluar dari agama Islam kalau dia adalah istri kita dan dia telah menganggap kita keluar dari agama Islam dan menikah dengan kita atau bersama dengan kita ini dianggap sebuah perbuatan zina dan dia memaksa untuk bercerai maka ini merupakan udhur bagi seseorang kalau memang dia meminta yang demikian kita lebih mencintai akidah kita kita lebih mencintai keimanan kita daripada semuanya disebutkan dalam hadith salatun mankunna fihi wajadabihin halawat iman ayakun allahu rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahum tiga perkara berang siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman diantaranya adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada istri dan juga suami kita kalau kita diminta untuk memilih antara kembali kepada aliran tersebut atau kalau tidak kita bercerai maka tentunya petunjuk ini lebih kita cintai Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik jangan takut baik antum sebagai seorang suami atau antum sebagai seorang istri kalau memang keadaannya terpaksa harus berpisah dan orang tua mereka juga memaksa untuk berpisah dan tidak ada jalan keluar yang lain maka Allah akan memberikan jalan keluar yakinlah dan sebelum antum sudah banyak yang kasusnya mungkin tidak jauh beda dengan apa yang antum sebutkan yang sebelumnya mereka satu aliran kemudian setelah itu salah satu diantara keduanya mendapatkan hidayah Alhamdulillah banyak jalan keluar yang Allah berikan kemudian yang Allah berikan diberikan orang-orang yang lebih baik disebutkan dalam hadith yang maknanya mentaraka syai'an lillah awadahullahu khairan minum barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik kalau memang terpaksa harus bercerai maka insyaAllah itu adalah kebaikan tapi kalau masih ada kesempatan untuk bisa bersatu dan bersatu di atas kebenaran semuanya bisa kembali kepada sunnah maka inilah yang tentunya kita harapkan Wallahu ta'ala a'lam baik terima kasih Ustaz jazakumullah khairan semoga apa yang sudah dicapai oleh Ustaz bermanfaat untuk penanya dari seragen selanjutnya pemirsa sudah ada lain telepon yang menunggu kita akan sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Fatwa TV Halo Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Ya dengan siapa dimana dengan Ibu RC di Poli Wali Mandar Baik silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang ini mau saya tanyakan Ustaz gimana hukum batas-batas berkadar itu siapa saja yang bisa melihat apakah apa namanya menantu laki-laki kita apakah dia boleh kemudian ipar dari menantu pokoknya yang berhubungan dengan kita Ustaz apakah kita bisa tidak bersadar di hadapan mereka kemudian yang kedua Ustaz ketika kita mengadakan walimah kemudian kita melaksanakan secara syarih dengan memisahkan si Ahwa dan si Ihwa ini kemudian tamunya dia dipisahkan dan ada komplain atau dari pihak keluarga apa solusi atau apa tindakan kami kepada keluarga dengan begini dengan alasan untuk tidak mengecewakan dari pihak keluarga dan tidak mengecewakan dari pihak yang keluarga yang yang paham itu Ustaz karena kita mengikapi baik cukup Ibu ya ya bersyukur 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Hesti yang dimulakan oleh Allah tentang masalah cadar atau menutup wajah maka para ulama kita berselisih tentang hukumnya ada diantara mereka yang mewajibkan dan kalau wajib berarti membuka wajahnya adalah sebuah dosa dan ada diantara mereka yang mengatakan hukumnya adalah mustahab dianjurkan dan orang yang membukanya ini tidak sampai kepada derajat berdosa dan sebagian besar guru-guru kami yang ada di Saudi Arabia mereka memilih pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan bahwa cadar ini adalah sesuatu yang wajib diantara dalil mereka bahwa dahulu para sahabat wanita ketika mereka melakukan ihram maka mereka membuka wajah-wajah mereka ketika ihram mereka membuka wajah mereka kemudian ketika melewati laki-laki asing maka mereka sementara menutup wajah mereka ini menunjukkan bahwasannya asalnya mereka menutup wajah hanya ketika ihram mereka membukanya kemudian kalau kita melihat secara logika kalau kaki dan tangan saja betis misalnya kemudian lengan seorang wanita ini adalah aurat lalu bagaimana dengan wajah yang merupakan inti dari kecantikan seorang wanita tentunya ini lebih aurat lagi lebih pantas dan lebih wajib untuk ditutup lagi ini diantara dalil yang mereka sebutkan dan tentunya seseorang memakai cadar ini lebih abra'ulidhibbah yang lebih terlepas dari tanggungan dan itu yang tentunya lebih berhati-hati lebih selamat bagi seorang wanita kemudian tentang masalah menantu laki-laki apakah dia adalah termasuk mahrum yang boleh dia melihat wajah kita maka menantu laki-laki ini termasuk mahrum apabila seorang laki-laki asing dia menikah dengan putri kita maka dia menjadi mahrum kita maka dia menjadi mahrum kita apakah adiknya adik dari menantu kita tadi otomatis dia juga menjadi mahrum kita tentunya tidak yang mahrum kita adalah menantu laki-laki kita demikian pula sebaliknya seorang yang memiliki menantu wanita maka mertua laki-laki boleh dan tidak berdosa dia melihat wajah dari menantu wanitanya kemudian tentang masalah walimah tentang masalah walimah seandainya kita sudah berusaha untuk menjalankan walimah sesuai dengan yang disyariatkan tidak ada disana ikhtilat percampuran antara laki-laki dan wanita karena ikhtilat ini merupakan sebab terjadinya perkara yang lebih besar daripada itu yaitu perzinaan melihat sesuatu yang diharamkan menyentuh sesuatu yang diharamkan maka ketika walimah kita mengusahakan supaya terpisah antara laki-laki dan wanita terpisah antara tamu laki-laki dan juga wanita tujuannya adalah supaya tidak terjadi ikhtilat kita berusaha kita berusaha kita sampaikan alasan kita tentunya dengan cara yang baik dengan dalil yang kuat sesuai dengan kemampuan kita tentang masalah bagaimana supaya mereka tidak kecewa dan supaya mereka tidak komplain perlu kita ketahui bahwasannya yang namanya dakwah dan mengajak kepada kebaikan sunnatullah pasti di sana ada yang yang tidak setuju jangan kita bermimpi seseorang berdakwah kemudian akan mulus begitu saja tidak ada yang menghalangi nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diketahui oleh warakah bin naufal bahasanya beliau adalah seorang nabi yang diutus tidaklah datang seseorang dengan sesuatu yang engkau bawa yaitu membawa dakwah islam kecuali dia akan dimusui ini adalah sunnatullah yang demikian tidak bisa kita ya beranganangan atau bermimpi berdakwah tanpa ada ya rintangan asalnya adalah memang demikian pasti disana ada yang menentang dan Bapak Tah mengatakan rizwan nas ghayatun latudruk keridwan manusia itu adalah keinginan atau tujuan yang tidak mungkin tercapai kalau kita ingin seluruh manusia rizwan ini tidak mungkin yang tidak mungkin keridwan manusia ini adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai jadi yang bisa kita lakukan ya berjalan di atas dalil berjalan di atas agama ini kalau memang kita sudah belajar bahwasannya yang sunnah adalah terpisah artinya supaya tidak ada disana ikhtilal maka itulah yang kita jalankan kalau misalnya disana ada yang kecewa disana ada yang komplain ya kita bersabar solusinya solusinya apa solusinya kita bersabar demikianlah yang namanya dakwah fasbir kamasobara ulul azmi minar rusuh dalam kau bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azmi di kalangan para rusuh dan Allah mengatakan dan Allah kau bersabar terhadap apa yang mereka ucapan Nabi s.a.w. yang demikian mulia akhlak beliau demikian hikmahnya beliau berdakwah diganggu oleh kaumnya ya jadi kita berusaha menyampaikan dengan sebaik mungkin kalau misalnya setelah itu terjadi komplain atau ucapan yang tidak enak didengar maka kita bersabar dan kita jalankan dan insyaallah segalanya akan cepat berlalu itu sementara saja kita merasa berat tapi kalau sudah berlalu seminggu dua minggu maka seolahkan ringan Wallahu ta'ala a'lam baik jazakumlah kharasat semoga bermanfaat untuk saudari yang bertanya tadi selanjutnya pertanyaan dari Yuni Umuzaki di Amerika Assalamualaikum Ustaz izin bertanya anak saya yang berusia 8 tahun selalu melihat bayangan berwarna hitam dan juga kadang putih kadang bentuknya bersegi kadang seperti kabut kadang juga berbentuk menyerupai manusia kami sudah berusaha membentengi dengan zikir pagi dan petang membaca Quran sholat dan juga selalu memutarkan lantunan Al-Quran di rumah tetapi bayangan tersebut juga selalu hanya menampakkan kepada anak saya apa yang harus kami lakukan Ustaz Jazakumullahu khairan ya dikhawatirkan bahwa senyin adalah usaha dari jin yang dia merasuki jasad seseorang dan dengannya dia bisa melihat makhluk-makhluk yaitu jin yang yang sebangsa dengan dia maka apa yang bisa kita lakukan sementara yang sedang terkena hujan disini adalah seorang anak yang berumur 8 tahun apa yang sudah dilakukan tadi sudah bagus ya artinya seseorang berusaha membentengi anaknya dengan doa mendoakan dan memintakan kepada Allah berlindungan dari godaan syaitan merukiahnya maka ini dilanjutkan saja ya kita lanjutkan dan itu adalah usaha kita dalam mengambil sebab kemudian juga bisa kita lakukan kita ajari anak tersebut dengan dikir pagi dan juga petang kita ajari anak tersebut dengan dikir pagi dan juga petang karena ini adalah termasuk benteng yang kuat biizunillah dari godaan syaitan tersebut dan yang perlu kita tekankan disini bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu adalah sebab itu adalah sebab itu usaha kita dan yang namanya sebab terkadang berhasil terkadang tidak berhasil kembali kepada kehendak Allah kewajiban kita sebagai makhluk sebagai seorang hamba adalah mengambil sebab dan mengambil upaya kemudian kita bertawakal kepada Allah terkadang seseorang mengamalkan sebab yang sama dan dia berhasil hilang jinnya kembali normal seperti yang lain dan ada sebagian orang dia melakukan sebab yang sama tapi ternyata belum berhasil nah nasihat kita jangan kita putus asa ajarkan kepada anak kita dikir pagi dan petang dan kita juga iringi dengan doa untuk anak kita tersebut karena dia masih kecil mungkin belum terlalu paham apa yang terjadi kemudian kita bisa rukiah juga beliau kita bacakan Al-Quran dan kita baca dengan lisan kita sendiri dan tidak perlu muluk-muluk seandainya kita membaca Al-Fatihah kita membaca An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas dan kita bacakan kepada anak kita insyaAllah bermanfaat dan ditambah lagi kita menyetelkan Al-Quran di rumah dan juga poin yang penting juga kita usahakan ya rumah kita ini bersih dari segala sesuatu yang bisa menjadikan syaitan betah di rumah kita contoh misalnya musik atau tontonan-tontonan yang diharamkan atau patung-patung dan lukisan-lukisan makhluk bernyawa demikian juga tidak takatnya penghuni rumah tidak melaksanakan solat lima waktu misalnya maka ini perkara-perkara tentunya akan menjadikan syaitan ini betah tinggal bersama kita nah yang demikian kita usahakan ya kita melakukan segala sesuatu yang menjadikan syaitan ini tidak betah kita hindarkan musik di rumah kita kita hindarkan tontonan-tontonan yang diharamkan kita musnahkan patung-patung dan lukisan makhluk bernyawa kita mendekat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya menjauhi larangannya semoga yang demikian adalah menjadi sebab akan menjauhnya jin tadi dari anak kita itu hanyalah sekedar saran dan juga masukan semoga Allah memberikan kepada sang penanya dan juga kaum muslimin secara umum jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang menimpanya Allah Allah baik jazakumlahiran semoga bermanfaat untuk Ibu Yuni dari Amerika yang sudah bertanya selanjutnya pemirsa sudah ada telepon yang menunggu kita akan sapa Assalamualaikum Fatwa TV Halo Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Halo Halo Ya dengan siapa di mana Ibu saya Ibu Fatima di Sumatera Utara baik silahkan Ibu saya mau bertanya iya kalau terkejut seharusnya bilang Allah Akbar apalah ilah ilah saya sering Allah Akbar yang bagusnya bilangnya kayak mana ya Pak cukup Ibu oh ini satu lagi soalnya saya ini sudah sakit gula sudah ada sekitar 3 tahun 4 tahun gitu maksudnya ada doa yang mustajak gitu ya baik lelah baik cukup Ibu ya Barak Barak Allah ya tentang masalah apa yang dibaca oleh seseorang ketika dia terkejut ya Nabi Sallallahu 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 Sallam pernah beliau safar bersama sebagian sahabat kemudian di dalam perjalanan tersebut ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam dimeminta kepada Nabi Sallallahu 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 untuk membuatkan pohon seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin maksudnya membuatkan pohon disini itu menjadikan sebuah pohon digunakan untuk bertabaruk untuk mencantolkan senjatanya supaya menjadi senjata yang sakti dan seterusnya ini dilakukan dan diminta oleh sebagian sahabat yang dia memang baru masuk ke dalam agama Islam maksudnya belum terlalu mengenal lebih dalam tentang hakikat tawih maka Nabi Sallallahu 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 ketika mendengar ucapan mereka beliau mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar ini menunjukkan terkadang ketika kita melihat sesuatu yang mengejutkan maka bisa seseorang mengatakan Allahu Akbar bagaimanapun besar perkara yang mengejutkan tadi maka Allah Sallallahu 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 bisa seseorang mengatakan Subhanallah Maha Suci Allah ada orang yang mengucapkan ucapan yang disitu menghinakan Allah Sallallahu mengatakan bahwasannya Allah memiliki anak kemudian dia kaget dengan ucapan dia kemudian mengatakan Subhanallah Maha Suci Allah yaitu Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan mungkin bisa juga atau mengatakan Masya Allah ketika dia mendengar sesuatu yang mengejutkan dan itu perkara yang luar biasa si Fulan juara satu kemudian kita mengatakan Masya Allah Alhamdulillah ini bisa diucapkan dari seseorang ada pun lafad khusus barang siapa yang melihat sesuatu yang menakjubkan maka dia membaca ini dan itu Allah Ta'ala apakah disana ada lafad yang khusus tapi seperti yang tadi kita sampaikan mungkin berbeda-beda apa yang mengejutkan tadi jenis kabar yang mengejutkan tadi kita sesuaikan ya bisa kita mengucapkan Masya Allah kalau memang itu adalah suatu yang luar biasa yang membahagiakan kita bisa juga mengucapkan Allahu Akbar seperti yang dikatakan oleh Nabi S.A.W atau bisa mengucapkan Subhanallah itu tergantung dari kabar yang mengejutkan tadi Wallahu Ta'ala A'la yang kedua Ustaz doa untuk suami yang sedang sakit gula Apakah disana ada doa khusus bagi orang yang sakit atau disebutkan disini sakit gula kita katakan bahwasanya Nabi S.A.W mengajarkan doa ketika sakit seperti mengatakan Allahumma Rabban Nas Azhibil Ba'asa Washfi Antas Shafi La Shifa'a Ila Shifa'u Shifa'a La Yugadir Saqam Allahumma Rabban Nas Ya Allah Rabb Manusia Azhibil Ba'asa Hilangkanlah penyakit Washfi dan sembuhkanlah Ya Allah Antas Shafi Engkau adalah ذat yang maha menyembuhkan La Shifa'a Ila Shifa'uk Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu Ya Allah Shifa'an La Yugadir Saqamah Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun Ini doa dari Nabi S.A.W Doa yang sangat indah dan doa yang sangat agung Seandainya kita bisa membaca doa ini dan kita bacakan di hadapan suami kita dan sering kita ucapkan Allah Marabban Nas Azhibil Ba'asa Washfi Antasyafi La Shifa'a Ila Shifa'uk Shifa'a La Yugadir Saqamah Tentunya ini adalah pertama kita mengikuti sunnah Nabi S.A.W Ini sudah dapat pahala Kemudian yang kedua kita yakin bahwasannya di dalam doa Nabi S.A.W Pasti disana ada kebaikan karena ketika beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa itu adalah wahyu dari Allah Sehingga kita berharap kalau menggunakan lafad-lafad yang datang dari Nabi S.A.W ini lebih dekat kepada istijabah atau ijabah lebih dekat kepada ijabah itu dikabulkan oleh Allah S.A.W Kemudian selain doa tentunya kita sebagai seorang istri senantiasa mendorong dan memberikan nasihat kepada suami supaya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang terjadi dan yakin bahwasannya dibalik ini semua pasti ada hikmah kemudian juga disertai dengan usaha secara doa akhir bagaimana supaya sakit tersebut ia bisa hilang mungkin dari sisi menjaga makanan atau meminum obat atau terapi-terapi yang lain kita berdoa kepada Allah S.A.W dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulya semoga Allah S.A.W memberikan kesembuhan kepada suami ibu penanya tadi dan juga memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang mereka sedang diuji oleh Allah S.A.W dengan berbagai penyakit Allah S.A.W Allah S.A.W Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz tentang jalan lulus ini kalau minta ampun sama Allah itu jantaranya baca istri upar dan sayidul istri upar, mana utama itu ya, ada lagi ya Bapak ya jantaranya cukup baik, terima kasih ya Bapak lafad istighfar banyak ya, seseorang mengatakan astagfirullah, ini termasuk istighfar seseorang mengatakan Allah menggfirli ini juga termasuk memohon ampun ini juga termasuk memohon ampun ini juga termasuk memohon ampun namun yang paling afdal diantara lafad-lafad istighfar apa yang dikenal dengan sayidul istighfar Allahumma anta rabbi khulakatani wa anna abduk wa anna ala ahdik wa wa'dika masata'atu a'udhu bika misharri masana'atu abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidhambi faghfir li fa'innahu la yaghfirul dhunuba illa anta ini dinamakan dengan sayidul istighfar dan sayid artinya adalah pemuka pemukanya istighfar menunjukkan lafad istighfar yang ada dalam lafad ini adalah lafad yang paling bagus kalau kita dalami maknanya maka kita akan mendapatkan di dalamnya makna-makna yang luar biasa sebelum seseorang memohon ampun kepada Allah dia mengakui bahasanya Allah adalah Rabb Allahumma anta Rabbi kuala ketani engkau adalah yang menciptakan aku wa anna abdu dan aku adalah hambamu ya Allah disini ada pengakuan bahwasanya kita adalah seorang hamba dan bahwasanya Allah SWT dia lah Rabb yang menciptakan kita wa anna ala ahdika wa wa'dika masata'atu dan aku berada di atas perjanjian iaitu aku berusaha untuk menepati perjanjian ku kepadamu iaitu perjanjian untuk mengisahkan Allah dan tidak menyekutulkan Allah dengan sesuatu apapun aku berlindungi ya Allah dari apa yang aku kerjakan aku mengaku ya Allah dengan seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku juga mengakui dengan seluruh dosaku nikmat darimu ya Allah banyak yang sampai kepadaku sementara aku adalah seorang hamba yang banyak melakukan dosa kepadamu aku akui semuanya itu barulah setelah itu dia mengatakan maka ampunilah aku ya Allah aku mengakui sebagai seorang hamba yang berdosa yang banyak diberikan kenikmatan maka ampunilah aku ya Allah karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali dirimu maka ini adalah Sayyidul Istighfar dan disunahkan dibaca di waktu pagi dan juga di waktu sore dan mengandung makna yang sangat dalam barang siapa yang bisa memahami apa yang terkandung di dalam Sayyidul Istighfar maka Insya Allah dia akan banyak mengambil manfaat diantaranya adalah menambah keimanan dan juga kedekatan kepada Allah Doa adalah berdoa kepada Allah S.W.T ya orang yang kafir kepada siapa dia berdoa apakah dia berdoa kepada Allah atau dia berdoa kepada Selain Allah kalau dia berdoa kepada Selain Allah kenapa kita meminta doa dari orang yang kafir sedangkan dia nanti berdoanya bukan kepada Allah berdoanya kepada Selain Allah dia melakukan kesyirikan kemudian seandainya dia juga berdoa kepada Allah misalnya seorang ahlul kitab ya seorang nasrani yang terkadang dia berdoa kepada Yesus atau Nabi Isa dan terkadang dia berdoa kepada Allah kalau dia adalah orang yang kafir sementara kan kita doakan maksudnya ingin diijabai ya dan dia adalah orang yang kafir menyekutukan Allah melakukan kekufuran tentunya diterimanya doa mereka ini adalah sesuatu yang jauh kita tidak mengatakan mustahil tapi adalah sesuatu yang jauh mungkin saja ada orang kafir yang dia berdoa kepada Allah kemudian Allah mengabulkan doanya tapi asalnya ini adalah sesuatu yang jauh sementara kita meminta doa dari orang lain adalah tujuannya untuk diijabai maka kalau kita memang ingin minta doa dari orang lain maka jangan kita meminta doa dari orang yang kafir meskipun itu adalah orang tua kita sendiri kita minta doa dari orang yang soleh yang kita kenal kesolehannya ini adalah termasuk tawasul kepada Allah yang diperbolehkan yaitu meminta doa dari orang yang soleh nah Allah ta'ala alam baik jazakum lakar atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk saudara amir yang sudah bertanya baik ustad baru saja kontrol menginforkan bahwasannya Pak Zenel tadi nelfon lagi ustad jadi Pak Zenel bilang bolehkah doa ini Sayyidul Istighfar tadi dibaca selain waktu pagi dan sore seperti mungkin di siang hari atau di tengah malam kalau kita ingin membaca Sayyidul Istighfar ini selain dari di waktu pagi maupun petang apakah itu diperbolehkan boleh tidak masalah ya tapi dengan syarat jangan diyakini itu ada keutamaan khusus ketika dibaca misalnya jam 11 atau dibaca setelah duhur asalnya boleh saja antum membaca kapan saja Sayyidul Istighfar di malam hari dan di jalan kapan saja antum membaca Sayyidul Istighfar karena antum tahu maknanya maknanya adalah makna yang indah kemudian antum ingin membacanya kapan saja silahkan tapi jangan kita meyakini ada keutamaan khusus kalau dibaca di waktu tersebut kecuali yang memang ada dalilnya di waktu dikir pagi maupun dikir petang tidak masalah tapi kalau kita ingin membacanya di luar itu tanpa meyakini adanya keutamaan khusus dibaca di waktu tersebut tidak masalah nah semoga bermanfaat untuk Bapak Zainal selanjutnya ada telepon namun terputus kita lanjutkan pertanyaan dari Yoyo Pratikno di Jambi Bismillah Ustaz apakah syukuran pada saat wisuda termasuk bid'ah Ustaz syukuran ketika atau setelah wisuda sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat dimudahkannya untuk menyelesaikan sekolah kita apakah ini termasuk bid'ah kita katakan ini kembali kepada al-adah ini kembali kepada adat ya walimah seperti ini adalah kembali kepada adat dan asalnya itu adalah perkara yang mubah perkara yang boleh-boleh saja ya seseorang mendapatkan kenimatan dari Allah kemudian dia mengundang keluarga atau mengundang tetangga untuk makan bersama tidak masalah yang demikian tapi yang perlu kita perhatikan jangan sampai acara tersebut dibumbui dengan acara-acara yang tidak dibenarkan ya contoh misalnya membaca surat yasin bersama ya atau berdikir bersama la ilaha illallah la ilaha illallah ini perkaranya lain lagi kalau hanya sekedar makan dan juga minum bersama alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas nimat ini tidak masalah tapi kalau sudah dibumbui dengan ya ritual-ritual yang tidak diperbolehkan dalam agama atau nyetel musik misalnya maka ini menjadi tentunya tidak boleh nyetel musiknya atau acara-acara bida'ah tadi itu adalah perkara yang diharamkan nah Allah ta'ala alam baik jazakum lukhan rosa atas jawabannya semoga bermanfaat baik ustad pertanyaan selanjutnya ada telepon yang sudah masuk kita akan sapa selamat alaikum fatwa tv walaikum assalam warah wabarakatuh dengan siapa dimana dengan ODI di Sulawesi Selatan silahkan bapak mau bertanya dengan ustad ustad mau nanya dimulai dan batas jikir pagi dan jikir petang kemudian yang kedua jikir pagi dan jikir petang itu apakah bisa dijikir seperti baca surat al-kafi katanya kalau sepanjang batas wabarakatuhnya tetap sama boleh dijikir terima kasih ustad jikir salam salam wabarakatuh ya bapak fuzi di Sulawesi Selatan tentang batas waktu untuk melakukan jikir pagi dan petang untuk jikir pagi ini setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari ini adalah waktu untuk asalnya untuk melakukan jikir pagi anda pun jikir petang maka setelah sholat asar sampai tenggelam matahari oleh kena itu di dua waktu ini dilarang kita untuk melakukan solat Nabi sallallahu wa'ala sallam atakan tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbit matahari tidak ada solat setelah asar sampai tenggelam matahari dan gantinya adalah jikir pagi dan juga petang ya itu waktunya kemudian kalau misalnya seseorang terbiasa menjaga jikir pagi dan petang dan suatu saat anda kesibukan sehingga dia tidak sempat untuk membaca jikir pagi dan petang boleh seseorang mengkolloknya tidak sempat dia lakukan sebelum terbit matahari ada waktu setelah terbit matahari silahkan tujuannya adalah untuk mengkollok tidak ada waktu sebelum tenggelam matahari karena ada kesibukan ada tamu dan seterusnya maka bisa dia membacanya setelah maghrib mengkolloknya baik apakah bisa dicicil sebagaimana kita baca surat al-kahfi kita tahu bahwasannya waktu waktunya sempit ya tadi setelah terbit setelah subuh sampai terbit matahari misalnya ini kurang lebih 40 menit atau 45 menit kalau maksudnya setelah solat subuh dia membaca sebagian kemudian menjelang terbit matahari dia membaca sebagian tidak masalah ya tidak masalah kalau maksudnya setelah solat asal dia membaca sebagian kemudian ditunda sebagian sampai setengah jam sebelum tenggelam matahari juga tidak masalah Allah ta'ala a'lam baik jazakumlah khairan atas jawabannya semoga bermanfaat untuk Bapak Fauzi yang bertanya dari Sulawesi Selatan dan kami cakapkan jazakumlah khairan sudah hadir di studio Fatwa TV Jember semoga apa yang kita simak hari ini pemirsa bermanfaat untuk kita semua amin pemirsa saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjedwal kemudian informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat anda akses di website www.dewanfatwa.com dan jangan lupa memirsa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad kami mohon pamit menurut diri mohon maaf apabila ada kekurangan subhanakallahum wabihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berpulang sekarang keren ya mungkin dia bisa bolak balik arokat seperti pada surat Anissa 164 dan dia adalah